Hai semuanya welcome back to my channel kembali lagi di seputar kuliner bersama aku Andriana yeay di video aku kali ini aku mau bagiin resep cara masak tolkan khas Cina so bagi teman-teman semuanya yang udah pada penasaran stay tune terus ya Oke teman-teman bahan-bahannya adalah tokan tokan itu adalah tahu yang teksturnya jauh lebih keras ada yang warna putih ada juga yang warnanya kuning ataupun coklat kemudian bawang putih cincang kira-kira tiga biji lalu dua butir telur bumbunya antara lain kecap asin cuka hitam jadi dia harus cuka hitam ya enggak bisa cuka putih selanjutnya adalah siangyo kalau enggak punya siangyo bisa menggunakan minyak wijen dan gula juga garam selanjutnya kita akan menuangkan bumbunya ke mangkok terlebih dahulu yang pertama adalah dua sendok makan kecap asin lalu tiga sendok makan cuka kira-kira satu sendok teh gula pasir dan juga kira-kira satu sendok teh siangyo lalu bumbunya diaduk-aduk supaya gulanya larut berikutnya ini tahunya dipotong-potong dipotong tipis-tipis ya tapi yang enggak terlalu tipis selamat menikmati selamat menikmati setelah tahunya selesai dipotong selanjutnya kita mulai memasaknya pertama-tama kita menuangkan sedikit minyak di wajan dan digoyang-goyang kayak gini biar minyaknya juga mengenai bagian pinggir wajan lalu kita mulai menggoreng telurnya tapi telurnya ini nanti diorak-arik ya selamat menikmati digoreng orak-arik kayak gini kalau kalian tidak suka dikasih telur juga nggak papa jadi tahu aja tapi dikasih telur ini tujuannya supaya wajannya nanti nggak lengket di saat digunakan untuk menggoreng tahu lalu angkat dulu taruh dulu di mangkok dan dilanjutkan menggoreng tahunya kasih sedikit minyak dulu ya sebelum menggoreng tahu jadi minyaknya nggak perlu banyak-banyak lalu tahunya dimasukkan aku saranin buat temen-temen misalnya memasak menu ini tanpa ditambahkan telur sebaiknya menggoreng tahunya memakai teflon bukan memakai wajan biasa supaya nanti tidak lengket di wajan jangan lupa dibumbui sedikit garam ya agar rasa asinnya meresap sampai ke dalam tahu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman dan tahunya digoreng sampai dua sisi kekuningan kayak gini nah setelah kekuningan kayak gini kemudian bumbunya dimasukkan tapi apinya harus dikecilkan ya kita memasaknya pelan-pelan saja supaya bumbunya benar-benar bisa meresap setelah bumbunya setengah meresap baru dimasukkan bawang putihnya jadi bawang putihnya kondisinya mentah ya waktu masuk diaduk sampai rata dan setelah sekiranya rata yang terakhir adalah telurnya dimasukkan aduk lagi sampai telurnya juga meresap bumbu lalu setelah rasanya dirasa pas kemudian kita sajikan jadi masakan ini memang masakannya kering ya jadi enggak enggak ada kuahnya walaupun sedikit ini enggak ada kuahnya jadi dimasak kering gini wangi-wangi sedap gitu oke teman-teman semoga penjelasan aku di resep ini sangat jelas jadi kalian mengerti masaknya gimana dan selamat mencoba ya ini sangat enak sekali terima kasih sudah menonton dan nantikan juga video aku berikutnya thank you oke teman-teman sekian dulu video aku hari ini bila kalian menyukainya jangan lupa tekan like ya dan jangan lupa juga buat subscribe serta nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan update video aku berikutnya dan terima kasih sampai jumpa tadaaa